Anjing dan reinkarnasi Kali ini akan saya sampaikan kisah dari seorang sahabat Tok Jemok Membaca postingan dokter jadi ingat anjing keluarga nenek saya dulu Dan ada sang kotpotnya juga dengan reinkarnasi Dulu keluarga nenek saya punya anjing dikasih nama Tumang Tumang suka puasa Senin Kamis Setiap Senin dan Kamis dia tidak mau makan dan minum Saat puasa dia sembunyi di bawah tempat tidur nenek saya Setiap hari Jumat dia pergi ke masjid Duduk di halaman masjid sampai sholat Jumat selesai Dan dalam jamaah sholat Jumat sudah hafal dan memberi toleransi Karena memang dia tidak pernah mengganggu Nenek saya bilang si Tumang ini paling titisani wong api Atau si Tumang ini mungkin reinkarnasi dari orang baik Tumang pernah hilang beberapa hari Singkat cerita pada akhirnya dia kembali Dengan keadaan kurus kerontang Leher diikat rantai dan sisi kanan kiri Diberi pemberat karung berisi tanah campur batu Kami dan para tetangga menangis Sedih melihat keadaan Tumang Siapa yang tega dan tidak punya hati nurani memperlakukan hewan seperti itu Beberapa hari kemudian Tumang mati Kejadian itu sudah lama Saat saya masih kecil Masih SD Tapi selalu teringat Bahkan Tumang menjadi inspirasi saya Puasa Senin Kamis Masa anjing saja bisa Kuat puasa Masa saya enggak Semoga kisah ini bisa menginspirasi teman-teman sekalian Saya mencoba menganalisis kisah tersebut Bisa jadi itu merupakan suatu titisan Atau reinkarnasi Tapi tentu bukan reinkarnasi dari orang baik Tapi reinkarnasi orang yang dulu sudah melakukan kesalahan Sehingga reinkarnasi menjadi anjing Dan dia melakukan suatu kebaikan-kebaikan Termasuk puasa Senin Kamis itu adalah untuk menebus Kesalahan dia di kehidupan yang sebelumnya Anda boleh percaya atau bolehpun tidak Itu terserah Anda Salam Terima kasih